Hai hai teman-teman semua welcome back YouTube channel Vika tutorial disini saya akan coba membagikan bagaimana cara melihat pemakaian kuota dan membatasi bagaimana cara memakai kuota teman-teman atau bagaimana cara menghemat kuota tutorialnya sangat simpel sekali teman-teman semua yang dibutuhkan adalah kita tinggal masuk ke pengaturan terlebih dahulu di menu pengaturan ini kita pilih yang sim ganda dan seluler yang ini teman-temannya jadi kita klik saja setelah kita klik kita Scroll ke bawah kita pilih yang bagian pengelolaan lalu lintas data teman-teman kita klik saja setelah kita klik teman-teman disini kita akan mendapatkan laporan berapa gigabyte kita pakai kuota dan disini ada jumlah detailnya teman-teman kalau kita lihat detail penggunaannya kita klik saja nah disini kita bisa lihat untuk pemakaian kuota itu kita banyak menggunakan tiktok teman-teman ya dimana kita habis 14 GB teman-teman sedangkan untuk aplikasi yang dihapus ini kita menghabiskan kuota adalah 11 GB teman-teman Facebook 16 GB Chrome 3 GB Instagram 2 GB dan WhatsApp 1 GB teman-teman nah jadi untuk membatasi ini teman-temannya disini kalau kita Scroll ke bawah ada berbagai jenis aplikasi yang memang kita tidak gunakan teman-teman tapi dia masih memakai atau menguras kuota kita nah ini cukup simpel sekali pertama-teman kita kembali ke halaman utama yang ini tadi disini ada mode hemat data teman-teman nah kita klik saja mode hemat data ini disini untuk mode hemat data yang ini teman-temannya kita aktifkan terus kita pilih aplikasi daftar putih teman-teman kita klik klik aplikasi daftar putih teman-teman ya disini kita bisa melihat eh apa namanya eh aplikasi yang memang menguras data kuota kita teman-teman jadi ini kita bisa matiin teman-temannya maksudnya ini kita bisa matiin kalau kita buka baru bisa menggunakan data Nah kalau kita matiin ini teman-teman contohnya ini saya praktekkan satu aja di sini kita pilih Oke kita matiin aja semua teman-teman tidak apa-apa Facebook kita matiin jadi ini tidak akan berjalan di layar utama HP kita teman-teman jadi dengan mematikan ini kita bisa lebih hemat lagi untuk pemakaian data kuota setiap harinya teman-teman ini tinggal dimatiin aja teman-teman ya dimatiin karena memang tidak perlu sekali teman-teman ya kita matiin semuanya ini Oke Nah setelah kita matiin teman-teman kita bisa pilih yang lainnya untuk melihat aplikasi lainnya teman-teman ya kita pilih tampilkan sistem dari sini banyak sekali eh aplikasi yang memang eh aktif teman-temannya jadi aktif ini dia bisa memakai data seluruh kita tanpa kita buka teman-teman teman-teman jadi disini kita bisa matiin teman-teman atau eh menok aktifkan aplikasinya jadi aplikasi ini itu tidak akan berjalan di belakang layar teman-teman nanti baru dia akan berjalan ketika kita membuka aplikasi ini ini kita bisa matiin aja teman-temannya biar kita lebih hemat untuk pemakaian kuota teman-teman kadang-kadang teman-teman semua itu menggunakan kuota atau membeli kuota tapi cepat habis nah ini penyebabnya teman-teman ini bisa kita matiin supaya kita lebih hemat lagi untuk menggunakan kuotanya teman-teman ini kita matiin ada banyak sekali yang memang kita tidak tahu teman-temannya aplikasi-aplikasi siapa aja dan nih kita matiin aja memang kita tidak memakai aplikasi-aplikasi ini teman-teman kita matiin aja teman-teman oke setelah kita matiin teman-teman kita bisa kembali ke branda layar lagi kita matiin ke kalaman utama kita poskar sebagainya